Menurut sekitar 12.000 kepala keluarga di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari terdampak kekeringan. Akibatnya warga di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan air bersih. Kemarau panjang yang melandah Kabupaten Batanghari dalam beberapa bulan terakhir, saat ini sudah sangat berdampak terhadap warga. Bahkan saat ini ada sekitar 12.000 kepala keluarga di Kecamatan Bajubang sudah terdampak kekeringan. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, B.B. Andihara, di mana dari hasil pemantauan di lapangan, dari satu kelurahan dan sembilan desa di Kecamatan Bajubang, kekeringan ini paling parah dialami warga di beberapa desa, diantaranya seperti desa Mekerjaya, Pempa Air, dan desa Bungku. Kalau di Bajubang, kakaknya kurang 12.000-an. 12.000-an kakak yang harus kita bantu untuk minum air bersih. Jadi kita membantu juga nanti kalau ada daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang memerlukan, boleh kita disurati untuk membantu memberikan bantuan air bersih di beberapa kecamatan nanti. Nanti kami koordinasi dengan BDA air. Sedangkan di sejumlah desa maupun kelurahan lainnya, menurut B.B. juga sudah mulai terdampak dan kekurangan air bersih. Sejauh ini, pihak BPPD Kabupaten Matanghari sedang berupaya untuk koordinasi dengan berbagai pihak, serta perumda air minum terta Matanghari untuk membantu warga dengan menyalurkan air bersih.